Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hairline SH Hari ini saya berada di pilar rumah terbalik Gununggar Jadi pilar Gununggar ini pilar rumah terbalik Sekarang ini lagi merehab ada beberapa kamar lagi untuk para pengunjung Jadi kalau para pengunjung ingin nginap di rumah terbalik disini sekarang sudah cukup bagus gitu guys Apalagi kalau kita untuk membawa keluarga ini cukup santai lokasinya Disini ada tempat santainya Lalu kalau kita mau makan ataupun pesan minum juga semuanya ada disini guys sudah disiapkan Ini yang berbentuk rumah kayu Jadi di rumah kayu ini juga di atas itu bisa tempat kita nginap Dan di lantai bawahnya juga ada tempat tidurnya Ada beberapa Di sebelah sana itu ada rumah kayu juga Jadi memang didesain seindah mungkin gitu guys Jadi kalau mau liburan ke kota bagian alam Jangan lupa bawa keluarga sama rekan-rekan yang lain Jadi nanti bisa untuk bercerita bahwasannya pilar disini ini cukup indah dan harga terjangka gitu guys Jadi untuk parkiran disini juga cukup luas Ada bisa membuat beberapa kendaraan bisa 10 Jadi suasana disini pun sejuk sekali guys Karena ini di dekat perkebunan teh Jadi perkebunan teh disini Langsung dihamparan di depan pilar rumah terbalik ini Yang dimaksudnya rumah terbalik ini ya ini guys Jadi rumah ya didesain terbentuk ya terbalik gitu guys Jadi cukup indah untuk mungkin mau selfie-selfie Ataupun mau berfoto keluarga Untuk disini ini cukup bagus gitu Namun jangan lupa like dan subscribe guys Ikutin terus kita Kita lihat dulu perkembangannya Lebih dalam lagi Nah ini guys Jadi ini rumah terbalik gitu Jadi didesain untuk posisinya berbentuk rumah Namun posisinya terbalik gitu guys Jadi cukup indah dan cukup menawan gitu Karena satu-satunya adanya di kota pengaralan Untuk rumah terbalik ini Nah kira-kira seperti inilah Ini rumah terbalik ini Yang adanya di doming-doming Ataupun di Eropa gitu Yang yurusain seperti ini Namun di pengaralan juga ada gitu Seperti ini guys Jadi silakan kunjungi atau datang Memangku hiburan juga ada Tempat karoke-nya Akses jalannya untuk ke kebun teh Sudah dekat Jadi semuanya ya cukup sejuk lah Untuk disini gitu guys Oke guys Ini rumah terbalik Posisi saya dari luar pagar Jadi kondisinya cukup indah Nah inilah yang saya maksud Kalau mau selfie-selfie Itu di dalam itu bisa Jadi disana kan udah ada tertera Untuk tulisannya juga terbalik gitu guys Jadi rumah terbalik ada tendanya Kebenaran ini pas gerimis lagi Setelah kita tadi Buka dari awal tadi Sekarang udah mulai gerimis gitu Nah ini lokasi-lokasinya Di depannya ada kebun teh Cukup indah Disana ada juga pilah Yang ada kabin gitu guys Nah ini Kalau untuk parkiran cukup luas Banyak lokasi untuk parkir Jadi Ini yang Rumah kayunya Rumah panggung Ini dua tingkat guys Jadi di atas itu ada tempat Nginapnya Di bawah juga ada tempat tidur Jadi Cukup luas Nah ini juga ada Yang Dua tingkat Jadi di atasnya itu Apa namanya rumah kayu Di bawahnya beton Semuanya dilengkapi dengan fasilitas Fasilitas guys Jadi ada Tipi kabal Ada Tempat tidurnya Tapi namun disini Tidak pakai AC Karena cuasanya Cukup dingin sekali Gitu guys Nah ini Kalau kita mau Pesan makan Ataupun Kopi Disini sudah disediakan Karena ini ada Dapurannya semua Untuk karokenya Di sebelah sana Itu ada ruang karoke Untuk karoke keluarga bisa Nah di rumah terbaliknya ini Ada juga Kamar-kamarnya juga gitu Jadi Ajaklah keluarga Untuk datang ke Rumah terbalik Ini salah satu pengelolahnya Itu guys Jadi Pengelolahnya ini Juga dia Merangkap jadi Cheap Masaknya Lumayan Enak gitu guys Jadi Mau nasi goreng Semuanya Ada disini Jadi Mungkin dari Daerah Jawa Barat Ataupun mana Jakarta Atau Palembang Yang untuk Berlibur kesini Ya jangan lupa Untuk mengarah Ke rumah terbalik Gini guys Ya jadi Disini Cukup nyaman Cukup pindah Dan fasilitas Cukup memuaskan Area Untuk wisatanya Banyak Disini Di Daerah gunung Disini Karena ini Di hamparan kebuntu